Kebakaran hebat menghanguskan sekok rumah di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe. Pemilik rumah yang diketahui memiliki seorang bini dan dua anak kini harus kehilangan tempat tinggal dan seluruh harto bendaunya. Nasib naas dialami Yusuf Wagyu RT1 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarocampi. Ria yang memiliki seorang bini dan dua orang anak iku baru berkehilangan rumah panggung berserta seluruh isinya. Kebakaran hebat melahap habis seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Diduga kebakaran terjadi akibat kosleting listrik. Saat kebakaran Yusuf diketahui sedang pergi ke tempat Gunter Rabu, rumah korban yang berada jauh dari permukuman wargo membuat api tidak terkendalikan. Diketahui peristiwaan as iku terjadi pada Rabu sekitar jam dimosore. Daseko pun barang wargo milik korban yang bisa diselamatkan. Meski tidak menelan korban jiwa namun kerugian kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebab dokumen penting, duit tunai sejumlah 8 juta rupiah dan harto pendolainya hangus terbakar. Kini bagi dermawan yang ingin membantu Yusuf dan bininya bisa langsung ke rumah korban di RT1 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe. Nopi apodresan jaya, cek tipi, babak.